Nah, teman-teman pernah dengar gak sih, ada orang yang meninggal secara mendadak tanpa disertai sakit terlebih dahulu? Atau ada cerita-cerita, tadi pagi masih ketemu orangnya kok siangnya tumben meninggal dunia ya? Pernah dengar cerita soal itu kan? Nah, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini di segmen Emergency Response adalah tema berikut ini. Nah, kasus kematian mendadak yang seperti saya ceritakan di awal, kalau kita lihat prosentasenya makin kesini makin sering. Jadi, menurut WHO, penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini adalah akibat penyakit di organ jantung. Tentu sahabat PMI tidak boleh dong mengabaikan masalah seperti ini, dan kita harus tahu dan kita harus belajar bareng-bareng bagaimana pertolongan saat terjadi henti jantung secara mendadak. A few moments later Nah, indikator fungsi jantung bekerja dengan baik atau tidak bisa kita rabah di denyut nadi. Memang sih ada beberapa titik di tubuh kita yang bisa kita cek nadinya. Yang paling umum mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan di bagian pergelangan tangan yang sejar dengan jempol atau radialis. Atau kalau misalnya kita menemukan orang tersebut dalam kondisi tidak sadar, maka pemeriksaan denyut nadi bisa kita lakukan di karotis atau di bawah ruhan atau di samping leher. Nah, pada kasus-kasus orang yang diduga mengalami henti jantung atau misalnya dari posis sadar tiba-tiba tidak sadar, maka pemeriksaan denyut nadi idealnya dilakukan di bagian karotis atau di bawah ruhan kurang lebih tidak boleh lebih dari 10 detik untuk memeriksa memastikan denyut nadi terabah atau tidak. Nah, sekarang kita sepilih dikit-dikit ya bagaimana langkah-langkah pertolongan yang akan kita berikan jika kita menemukan orang yang diduga mengalami henti jantung secara mendadak. Nah, pada saat kita mau menolong seseorang, pastikan lakukan penilaian keadaan. Jadi, penilaian keadaan di sini memastikan keselamatan dan keamanan kita sebagai penolong, keselamatan dan keamanan orang-orang di sekitar ataupun tempat, ataupun yang terakhir, keamanan dan keselamatan bagi penderita itu sendiri. Setelah semuanya aman, kita memperkenalkan diri dan izin untuk menolong, sudah diizinkan, maka kita dekati pasien atau korban, kemudian lakukan penilaian respon secepat mungkin dengan talk and touch. Ditepuk-tepuk dan dipanggil namanya, bak-bak-bak atau mas-mas-mas. Nah, kalau tidak ada respon, maka kita bisa langsung melakukan pemeriksaan denyut nadi di karotis. Di sini, bisa menggunakan 2 atau 3 jari, ya. Kehindari penggunaan pemeriksaan denyut nadi menggunakan jari jempol, ya. Cek di karotis, ingat, hanya maksimal 10 detik untuk menentukan denyut nadi ada atau tidak. Saat melakukan pemeriksaan denyut nadi, sekaligus mata kita melihat ke pengembangan dada untuk memastikan apakah nafas penderita ada atau tidak. Jika selama 10 detik tidak ditemukan nadi dan nafas, maka kita bisa langsung melakukan CPR atau pijat jantung luar. Nah, hal yang tidak boleh dilupakan, jika kita menolong seorang diri, maka sebelum tindakan CPR itu dilakukan, maka kita perlu telpon bantuan. Nah, kalau kita misalnya dikelilingi oleh masa, maka sebalik kita melakukan pemeriksaan dan pertolongan, jangan lupa meminta saksi atau masa untuk menghubungi bantuan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kita melakukan CPR atau pijat jantung luar? Yang tidak boleh salah adalah dalam menentukan titik pijatan. Nah, titik pijatan ini dilakukan di tulang dada, ya. Tulang dada, bukan di tulang iga. Nah, lokasinya ada yang mengatakan setengah bawah proses sipoideum atau dua jari di atas proses sipoideum, sah-sah saja. Yang penting masih berada di tulang dada. Nanti untuk lokasi tepatnya, nanti bisa ikut pelatihan dengan kita ya, lebih jelasnya. Nah, kemudian tentukan titik pijatan dan kita gunakan tumit tangan untuk digunakan sebagai tumpuan pijatan. Bisa seperti ini. Idealnya memang kita harus tegak lurus dan kita kalau posnya seperti ini, kita berduduk di samping penderita. Kemudian lakukan tekanan. Ya, kalau teman-teman sebagai masyarakat awam hanya ingin melakukan pijat jantung luar saja, silakan sah-sah saja. Tetapi kalau misalnya kita dilengkapi dengan alat bantu nafas, maka kita bisa kombinasikan pijat jantung dengan bantuan nafas. Berapa kali kira-kira pijatannya? Berapa ya? Sekali, dua kali, sepuluh kali, satu kali, satu menit, dua menit, tiga menit, dua menit. Nah, kalau penasaran, ikut pelatihan dengan kita yuk supaya paham tentang bagaimana teknik melakukan CPR, durasinya, kecepatan, dan kedalamannya. Intinya adalah bagi masyarakat harus bisa mengenali masalah ini dan punya keberanian untuk melakukan pertolongan pertama. Karena jika kasus ini didiamkan, maka dalam hitungan beberapa menit, orang-orang yang sebenarnya masih dalam kategori mati klinis bisa berlanjut ke kematian biologis atau kematian yang sifatnya sudah tidak bisa dikembalikan lagi fungsi jantung dan atau parunya. Nah, tentu tidak cukup dong kalau hari ini kita sudah paham dan tahu ilmunya. Tentu harus diperkuat dengan keterampilan kita dalam melakukan pertolongan pada kasus di jantung, khususnya dalam melakukan CPR ataupun bantuan pemberian nafas. Nah, kami PMI Kota Surakarta membuka kesempatan bagi Anda untuk belajar dan berlatih bersama kami agar secara kapasitas masyarakat bisa mengenali masalah dan melakukan pertolongan pertama dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton!